selamat menikmati salam ala rasulillah sering orang awam beranggapan bahwa jawaban istikharah itu ada pada mimpi ya sehingga begitu dia sholat istikharah dia tunggu-tunggu sebentar saya mimpi apa ya padahal bukan merupakan sebuah kemestian jawaban dari istikharah kita dapatkan di dalam mimpi jawaban dari sholat istikharah terkadang melalui mimpi ya bisa saja hal itu terjadi tetapi jawaban dari istikharah itu ada pada musyawarah jawaban istikharah itu ada pada musyawarah mana yang kita kedepankan istikharah dulu atau musyawarah dulu ya banyak sebagian orang atau kebanyakan orang musyawarah dulu baru apa istikharah dulu sehingga ketika dia istikharah dia sudah punya pilihan sesungguhnya ini salah berarti dia mengedepankan manusia baru kemudian baru kemudian kepada Allah subhanahu wa ta'ala semestinya Sibun Ustamin mengatakan semestinya adalah istikharah dulu baru musyawarah apa yang diputuskan dari musyawarah itu insyaallah merupakan bagian dari jawaban dari istikharah kita jadi kita minta dulu kepada Allah nanti kemudian realisasinya insyaallah dengan musyawarah kita Allah memberikan taufik kepada kita untuk memilih yang terbaik dari hasil musyawarah itu terkadang jawaban dari istikharah adalah ada pada kemudahan yang kita lakukan dalam menempuh atau menentukan apa yang hendak kita pilih atau putusan apa yang hendak kita ambil setelah kita beristikharah jalannya kok semakin mudah ke arah sana nah berarti itu adalah jawaban dari istikharah tapi begitu kemudian kita sudah sholat istikharah ternyata jalan yang kita tempuh yang semoga kita duga itu adalah merupakan yang terbaik bagi kita kok malah semakin sulit maka itu juga adalah merupakan jawaban dari istikharah berarti kita tidak melanjutkan lagi apa yang sebelumnya kita jadikan sebagai pilihan tetapi jawaban dari istikharah itu bukan atau tidak mesti dia tergambar dalam sebuah mimpi walaupun terkadang jawabannya ada pada bentuk mimpi Wallahu ta'ala alam selamat menikmati selamat menikmati